Di konten kali ini kami akan membahas berbagai pilihan smartphone yang harga 2 juta rupiah tetapi tetap menawarkan spesifikasi dan fitur yang oke punya bahkan ada beberapa model yang sedang mengalami penurunan harga tak hanya itu kami juga telah menyiapkan link pembelian untuk setiap rekomendasi HP yang kami sebutkan kalian bisa menemukannya di deskripsi video ini jadi mari simak rekomendasi-rekomendasi menarik dari kami untuk HP 2 jutaan terbaik dan terbaru di Indonesia untuk tahun 2023 Yang pertama ada Infinix Note 30 dan Note 30 Pro Infinix Note 30 memiliki layar 6,78 inci FHD dengan panel IPS dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 Pro lebih premium dengan panel 6,67 inci FHD AMOLED dan refresh rate 120Hz Infinix Note 30 dan Note 30 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua ponsel menggunakan Helio G99 yang cukup kuat untuk kebutuhan sehari-hari dan gaming Infinix Note 30 mempunyai kamera belakang yaitu 64MP utama, 2MP sekunder dan QVGA kamera depannya 16MP Infinix Note 30 dan Note 30 Pro membenamkan kapasitas 5000mAh dengan pengecasan cepat 45W Tetapi Note 30 Pro lebih cepat dengan pengisian 68W serta mendukung pengisian wireless 15W dan reverse wireless Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Tecno POVA 5 dan POVA 5 Pro Layar kedua ponsel ini berukuran 6,78 inci FHD plus IPS dengan refresh rate 120Hz Tecno POVA 5 dibekali oleh Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Sementara versi Pro menggunakan Mediatek Dimensity 6080 fabrikasi 6nm yang lebih andal dan mendukung 5G Kedua ponsel ini sama-sama dibekali RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua hape ini dibekali kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP Tetapi kamera POVA 5 Pro lebih baik dengan 16MP Kapasitas baterai Tecno POVA 5 sebesar 6000mAh dan dukungan pengisian cepat 45W Sementara versi Pro menggunakan 5000mAh namun dengan kecepatan pengisian yang lebih tinggi yaitu 68W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Realme Q3s Realme Q3s datang dengan layar IPS LC di berukuran 6,6 inci Salah satu keunggulannya adalah refresh rate 144Hz dan tingkat kecerahan hingga 600 nits Di dalamnya tertanam chipset Snapdragon 778G 5G Ini berarti ponsel ini tidak hanya cepat tetapi juga siap untuk konektivitas 5G Ponsel tersedia dalam beberapa varian mulai dari 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, sampai 8GB per 256GB Kamera utamanya 48MP dilengkapi juga dengan lensa makro 2MP dan sensor kedalaman 2MP Untuk selfie ada kamera 16MP yang cukup mumpuni Dengan kapasitas 5000mAh dan fitur fast charging, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang keempat ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G menggusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz serta kecerahan 500 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 900 Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Samsung M23 5G Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD Plus Dengan refresh rate 120Hz sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB Jika kurang pengguna bisa menambahkan dengan microSD card hingga 1TB Samsung Galaxy M23 5G juga didukung fitur RAM Plus hingga 6GB Dengan begitu total RAM di Galaxy M23 5G bisa mencapai 12GB Guna menyokong kinerjanya Galaxy M23 5G Ditopang chipset Snapdragon 750G yang sudah dibekali konektivitas 5G Smartphone ini mengusung baterai 5000mAh dan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Redmi 12 Bicara soal layar perangkat mengusung panel LC di seluas 6,79 inci Dan menawarkan resolusi Full HD Plus Layar Redmi 12 memiliki refresh rate 90Hz tingkat kecerahan maksimal 550 nits Layar juga dihiasi punch hole berlubang di tengah atas untuk menampung kamera selfie Redmi 12 ditenagi oleh Mediatek Helio G88 yang dirancang dengan fabrikasi 12nm Chipset dipadu dengan 2 opsi RAM dan ruang penyimpanan Dengan 2 opsi kombinasi yang ditawarkan yaitu 8x128GB dan 8x256GB Baterai yang dimiliki sebesar 5000mAh dan mendukung fast charging 18W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Yang ketujuh ada TIECNO CAMON 20 Pro Untuk spesifikasi layar TIECNO CAMON 20 Pro versi 4G dan 5G mengusung panel AMOLED 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Layar tersebut dihiasi punch hole yang menampung kamera selfie 32MP Layar kedua ponsel ini juga sudah mendukung fitur pemindai sidik jari di dalam layar Untuk memori TIECNO CAMON 20 Pro 4G sama-sama dibekali RAM 8GB dengan penyimpanan media 256GB Ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan fitur pengisian cepat fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Redmi Note 12 Pro 4G Ponsel ini menampilkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Yang akan memanjakan mata kalian Dengan refresh rate 120Hz tingkat kecerahan mencapai puncak 1100 nits Sementara teknologi Dolby Vision dan Color Gamut DCI-P3 memberikan pengalaman visual yang tak tertandingi Ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 732G tersedia dalam varian RAM 6GB atau 8GB Dan dengan opsi penyimpanan internal 128GB atau 256GB Kamera depan 16MP untuk selfie yang tajam di belakang kamera utama 108MP Sementara kamera ultrawide 8MP Kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP Dibekali dengan baterai 5000mAh fast charging 67W Memastikan kalian kembali ke perangkat kalian dalam waktu singkat Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada IQZ7X Pada bagian layar misalnya ponsel ini mengusung panel IPS Dengan ukuran 6,64 inci resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Untuk sektor fotografi IQZ7X dibekali dengan kamera selfie 8MP Dan 2 kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP IQZ7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G Yaitu Snapdragon 695 5G Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB atau 256GB Meski demikian ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar Yaitu 6000mAh baterai ini mendukung teknologi 80W flash charge Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Nah itulah dia beberapa rekomendasi HP di kisaran 2 jutaan yang sedang turun harga Ada yang beneran murah tapi fitur flagship ada juga yang membawa chipset keren Seperti Snapdragon 778G dan kapasitas RAM serta storage yang super lega Jika kalian suka dengan konten ini dan ingin tetap mendapatkan rekomendasi terupdate dari kami Jangan lupa tekan tombol like subscribe dan kasih komentar sebanyak-banyaknya Karena dengan dukungan dari kalian kami jadi makin semangat untuk selalu memberikan konten terbaik seputar HP setiap harinya